Kalau saya bilang gini, saya Mbak Ayu sebenarnya saya akan menerawang disini Dalam kehidupan artis sekarang ini kan hampir semuanya secara gak sebesar kan ekonomi lagi apa ya Tidak baik, tidak benar, jadi kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengganggu rezeki itu Apalagi dunia perterafisan juga akan lesu dan dunia hiburan juga tidak seperti kemarin Orang juga akan terhambat, tapi secara besar yang punya rezeki pun juga akan ngeluh Walaupun kondisi seperti ini, tapi tadi saya bilang rezeki dari mana pun Selama kita mau gerak, namanya saling mendoakan, semoga dari kekuatan Nah kan ada hal lain apa sih Mbak yang bisa bikin artis menjadi viral Jadi gini, viralnya artis entah siapapun itu bisa karena keberuntungan, bisa karena timingnya tepat Bisa karena memang dia punya sesuatu di badannya, bisa juga memang karena dia punya kelebihan yang orang lain tidak punya Terkait masalah artis di usia tua, tapi masih tetap bersinar, masih awet muda Apakah itu ada yang pakai susu? Jadi gini, setahu saya selama jadi Panama, hampir 20 tahun lebih ini Artis-artis yang tempoh dulu, ataupun artis yang sudah berumur Bukan berarti mereka eksis tapi harus memakai susu, bukan Memang sebagian ada saya lihat, sebagian memakai Dan mereka tetap eksis, ada juga yang tidak eksis Tapi saya lihat di sini yang eksis karena memang punya kelebihan, punya kecantikan Memang punya hal yang bisa ditonjolkan, bisa punya hal yang ada powernya Itu sebagian yang memang saya lihat, tidak semuanya pakai susu Tapi ada sebagian memang memakai, tapi yang tidak memakai pun juga ada yang eksis sampai saat ini Terkait susu, ada nggak Sibah yang datang ke Mbak sendiri yang pengen pakai susu atau minta di terawang? Saya termasuk yang private dengan tamu-tamu saya Saya tidak pernah membuka, tapi satu sama lain tamu-tamu saya, artis atau pejabat sekalipun Karena bagi saya sangat menjaga privasi saat saya beri kepercayaan Jadi ada banyak artis, pejabat, aparat, dan berbagai kalangan saya ada Tapi bukan untuk dipamerkan, karena tujuannya tiap orang lain-lain Ada untuk favoritas, biar bisa terpakai, biar orang tidak sayang, ngeroyal Ada juga untuk kursinya dapat, agar tidak terguling dari kursinya Ada juga untuk kepangkatan, ada untuk pengarisan, jabatan, dan berbagai lain Selalu termasuk kecantikan, juga pelet Untuk susuk sendiri ada berapa jenis? Susuk itu banyak banget, susuk itu jenisnya sangat banyak-banyak Disebutkan juga tidak akan menentas satu hari Yang jelas ini garis besarnya yang sering orang pakai Susuk berlian, susuk emas, susuk intan, susuk kotri, ada juga susuk dari batu-batuan Ada juga berbagai hal seperti bulu perindu, ada juga susuk yang semar mesem, ada juga susuk putri Terus galuh, macam-macam susuk itu Tergantung kepuasan, keinginan, dan harapan, ataupun tujuannya seperti apa Untuk susuk sendiri, kalau sudah dipasang, itu bisa dicabut nggak sih, Pak? Atau ada jangka waktu? Kalau selama yang masang saya, ataupun beberapa pan rumah lain Yang saya pasang pribadi, mesti saya akan bisa tahu caranya masang dan melepasnya Tapi kalau untuk yang pan rumah lain, saya tahu dulu Seperti apa yang terpasang, dan harus bagaimana Karena tidak semuanya bisa saya lepas saat dia pasang dengan beberapa orang Tapi numpuk, ada juga yang jadi masalah Jadi pemurang badannya sendiri Saya pasang, dia tidak tahu pantangannya Dan saya melepaskan dengan berbagai cara Ada juga yang tidak berhasil, dan ada juga yang berhasil Ada juga yang saya pernah mengubati orang Pasang susuk, dia sudah bertahun-tahun puluhan tahun Di saat dia sakit, cuma hanya menempel di kasur saja Tapi juga banyak juga yang kasusnya pakai susuk ataupun loloh, saya bilang Di sini yang ditelen, itu juga lebih aman daripada susuk Karena loloh itu lebih lengkap daripada susuk Tapi karena orang tahunya cenderung lebih baik susuk Sedangkan loloh lebih kuat Di samping ini banyak dengan kasus yang susuk orang pakai Dan saya bisa membedakan antara orang pakai sosok Sosok-sosok orang yang pakai susuk Ataupun tidak saya akan bisa melihat dari apa yang saya pandang dari mata saya Nah kalau untuk susuk sendiri kan Benar gak sih Pak? Itu kan kalau matinya itu gak diterima Iya Untuk susuk sendiri gimana Pak? Jadi gini, ada banyak pertanyaan kan Kalau susuk itu orang meninggal seperti apa gitu kan Tapi dalam konteknya orang meninggal itu harus bersih Harus tidak ada yang penghalang di badannya Harus memang Orang berilmu pun harus bersih Tidak boleh membawa ilmu dalam kematian Karena saya sudah berkecimpung dalam dunia seperti ini Dan banyak banget orang yang Masa keluarga saya juga berilmu yang Wasiat meninggal seperti apa, seperti apa Jadi ada dasarnya sendiri Tapi kalau pun katakan susah meninggal Dia biasanya punya ilmu Dia biasanya punya pegangan Dia punya perjanjian Itu yang dari badannya dan susah meninggal Tapi selama ini susuk ataupun intang ataupun loloh aman-aman saja Berarti gak ada masalah Tidak ada masalah sama sekali Terima kasih